Terima kasih telah menonton Sebenarnya di pasar crypto itu ada istilah food Jadi food itu bagaimana pasar itu dibuat ada yang takut Dibuat takut lalu jual nanti ada yang beli dari bawah Sebenarnya kalau market Mas Anang ini hype luar biasa Ini adalah artis pertama yang menjadi pionir Membesarkan crypto aset ya Pak Irta Crypto aset kita sepakat Dari liquidity 190 ribu US dollar Sekarang liquidity kita itu ada diangkat 3 juta sampai 4 juta US dollar Artinya secara market Ini luar biasa Jadi kalau ada yang bilang kita rubi atau apa segala macam Itu sih biasa lah Itu biasa dalam crypto Jadi aturan mainnya sih gak ada masalah Jadi sepanjang ini nanti Ini akan didaftarkan Karena nanti kan akan diperjual belikan di salah satu pedagang Ataupun semua yang ada beberapa pedagang Di dalam negeri yang sudah terdapat di BAPI pedagangnya Jadi karena pedagangnya sudah dapat BAPI Maka resep kita yang diperdagangkan oleh para pedagang sudah dapat BAPI Juga aset kiptonnya sudah dapat nilainya Karena nanti kalau misalkan sudah dapat nilainya Sesuai dengan tadi perangkat BAPI Nilainya sudah mencukupi Maka berarti itu layak menjual Kenapa layak dijual Karena nilainya sudah bagus Berarti itu dianggap Akan memberikan Apa namanya aset kipton ini Bisa layak untuk dibuat Menjadi alat investasi Dan masih bisa dijamin Tidak bergantung konsumen Nantinya ke depan Ini nanti akan berproses Berarti sudah didaftarkan Lagi proses Sejak apa? Kita proses Karena hari ini kita akan ngapain Anggapannya dong Pak Soalnya di larangnya Pak Tidak Tidak Nah, pentingnya nih Yang Twitter kemarin Memang ini kan Kisilanya kita kan ada berbagai Melaksanakan ada adminnya Mungkin dalam hal ini Admin melihatnya kan dari sisi Bahwa ke asis ini Belum masuk di daftar Terima kasih Nah kami melihatnya Karena kami dari biopengkitaan Kemampar Sudah saja kami mempedepatkan Dari pembinaan Sudah saja kami Siap menerima Bila ini akan dilakukan Perdaftaran Yang tujuannya adalah Supaya Jadi juga nanti Dibetak diperdagakan Sudah ditilai Dan justru akan Mengindumi juga bagi para konsumen Yang akan membelinya Jadi kami akan nanti Akan coba berupakan Witternya Prosesnya berapa Ini salah satu penyebab Turun harga Sudah naik Sudah naik Mungkin banyak pertanyaan juga Kenapa Sekarang Sekarang Masih terjadi perdagangan Kok bisa dijual Itu kan Ini juga pertanyaan banyak Oke Kalau saya jelasin bahwa Ada Bex dan Amat Chains Decentralized Exchange Dan Decentralized Exchange Kalau di Indonesia Ini adalah Centralized Exchange Karena di bawah Kita sekarang Ada di Dex Di Centralized Exchange Ada di Internasional Di Pantekswa Itu yang kita lakukan Hari ini Karena ada juga Di dalam Perbakti 2020 Bahwa Kita bisa masuk Kemarketnya 500 Jadi Teringkat 500 Ini perjuangan Kita melakukan Melalui Dex Itu Karena Dex ini Yang juga Jadi pebangan Dari Centralized Exchange Di Indonesia Nah kita berjuang Mengikuti aturan Tidak ada yang dilanggar Dan kita sama sekali Dan di dalam Langgaran Makanya Kita kan baru Berapa minggu ya Iya mbak Dua minggu Belum sebulan tokennya Tapi nanti akan diperdoakan Di mana Kita hari ini Nanti sore Saya harus ngomong juga Bahwa Nanti sore Kalau teman-teman Nanti mau datang Kita ada di Abar Itu Kita akan menjelaskan Bagaimana proses Dengan di Dondax Mudah-mudahan hari ini selesai Kalau selesai Hari ini Kita akan umumkan Bahwa kita akan Melantai di Dondax Yang tadi saya bilang Ada food Ada foodnya Saya gak bisa Merekaya Saya Bagaimana kita Gak bisa melihat Semua Tapi mungkin Investor yang benarnya Kita Pasti menggunakan Kita Semua telpon ke kita Dan kita jelaskan Kalau ada di grup ini Asik tokan Kita bertanggung jawab Kita niatkan semua Untuk dikasih Ada telegramnya Yang gue tanya Sudah 4.000 5.000 Terus Ya 6.000 Sekarang yang untuk Yang untuk Membeli semua Itu ada Telegramnya Sudah 25 Holder Terus ada yang Di internasional Sudah ada Rp20.000 Tata-tata Rp40.000 Rp50.000 Itu terjadi Di sini Kita Kita siapkan Itu semua dengan baik Tidak ada yang Tidak kita siapkan Hanya Edukasi yang dilakukan oleh Bunda Banyak 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 Mereka 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 Hold Telepon Bunda Dijelaskan Sampai Bunda Tadi Ngomong Terima kasih Tidak Menenangkan Sebelum ada yang ngasuk 100 BNB kok mas, tidak ada yang panik sebenarnya. Ini hal yang wajar gak sih? Wajar, 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 wajar. Bun, setiap usai tunda sendiri kan, ini ada juga banyak yang bisa menanggung nih. Masih bun. Ya, dunia crypto ini kan memang kita gak boleh buffer, kita gak boleh. Karena kita selalu bilang, kita selalu bilang, ketemu orang yang mau gabung dengan kita, do your own research. Do your own research. Kalian, kalian, untuk orang yang tau crypto, kita udah enak dijelasinnya. Tapi buat orang-orang yang baru mau ikut sama kita, memang ada sedikit, kita harus lebih lagi effort untuk memberi mereka pengetahuan yang lebih kita kata-kata itu gitu. Dan apa yang harus dilakukan. Terus nang, memang kita sama daftar ke pasipta, kita bilang, Queen kemarin itu membuat kita memang kemarin sedikit lebih, apa ya, sedikit job. Karena banyak orang-orang yang tidak paham dan dipermainkan lagi oleh Bu Tadi. Ini untuk orang yang memang dia gak suka aja, karena kita kemarin luar biasa kenaikan yang aneh. Dan lagi, saya ini gak layak kita ngomong teruskan masalah ini. Bahwa kita hari ini mempersiapkan, Honda dengan saya mempersiapkan tim lagi menyusun rencana. Kita akan keingin Indonesia satu bulan ke depan. Kita kantor Indonesia bertemu dengan komunitas kripto di daerah. Untuk menjelaskan, karena yang lebih concern dari kita berdua, ini keniscayaan yang kita akan melewatin. Blockchain, NFT, crypto asset. Ini bagian dari masa depan. Kalau kita tidak mengedukasi publik dengan hal ini, ya kita nanti jadi teman beli-beli doang, tapi gak tahu pundang-pundang yang bisa dipanggil dari sini. Terima kasih.